Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscriber Muhammad Arilau Sahabat-sahabatku yang senantiasa setia Sebelum sidang Saya mau coba membacakan dulu Seperti biasa Komentar-komentar dari sahabat-sahabat ya Coba sebentar ya Saya buka Youtube studio komentar ya Yang belum saya jawab ya Disini ada Apa namanya Disini ada Nizam Mobilindo ya Nizam bertanya Kalau saya lagi obrolan dengan kakak saya Lewat whatsapp Terus dalam obrolan dengan kakak saya Saya mengucap ancaman kepada orang lain Eh ternyata disampaikan ke orang lain tersebut Padahal disitu saya hanya sombong aja kepada kakak saya Apakah bisa dijerat hukum? Ya Jadi begini ya Nizam Perkara bisa atau tidak bisa dijerat hukum itu tergantung dari unsur Delik dan apakah memenuhi atau tidak Terus orang itu bisa dihukum minimal dua alat bukti yang cukup Ada bukti permulaan Ya berkaitan dengan ancaman itu Ancaman itu kan juga pasalnya dilihat ya Ada yang secara langsung Ada yang secara tidak langsung Ada yang undang-undang ITE Ada yang bukan undang-undang ITE Nah kalau misalkan dia itu tidak secara langsung ya Dengan apa Kakak sifatnya becanda atau sombong ya Terus disampaikan Sepanjang tidak mencukupi Bukti permulaannya Alat buktinya saya rasa gak bisa dipidana Ya Jadi hukum itu bukan dilihat dari Ini cuma becanda Ini bukan Hukum itu dilihat dari unsurnya Dari deliknya Ya semoga Jawaban ini bisa dipahami ya Dan menjadi edukasi Oke Sekarang pertanyaannya dari Satu lagi ya Oh ini ini Ada Bang dari Ucok Hendrol Simbolon ya Bang saya mau bertanya Ada teman saya Dan rekannya menjual HP ke saya Pada bulan Mei 2019 Selang setahun kemudian Tepatnya Juni 2020 Teman saya dan rekannya Membobol toko HP dan tertangkap Selanjutnya saya dipanggil polisi Sebagai saksi Dikarenakan pengakuan teman saya Dan rekannya memberikan laporan ke polisi Bahwasannya dia akan menjual HP kepada saya Pada Juni 2020 Padahal dia ada menjual HP ke saya Mei 2019 Yang jadi pertanyaan saya Apakah saya bisa ditetapkan Sebagai penada Selama di PHP polisi Ya kan Saya mengaku tidak kenal dengan tersangka Dan tidak mengakui penanganan dari maafi Ya Penada itu kan tentunya kan Atas dasar keterangan Ya Dari pelaku Kalau kita Ya bisa membantahnya Ya tentunya Saya rasa Fine-fine aja Membantahnya ada dua hal Ya kalau itu menghindar Yang dari urayan ceritanya itu kan Menghindar bukan membantah ya Yang dari urayan komentar ya Ya mungkin diceritakan Dari tanggal transaksinya Dan lain-lain ya kan Sudah gitu Tidak ada hubungannya Dengan tindak pidana Yang sedang dijerat ini Nah dikomprontir Yang bersangkutan juga Si pelaku juga Mengiakan nantinya Ya itu fine-fine aja Justru malah Kalau kita menghindar Kita berbohong Justru malah Menimbulkan Dan Ketidaksukaan ya Bahaya Kalau udah ada ketidaksukaan Kadang-kala Pasal karet itu Suka muncul ya Ini real ya Jadi semoga Sahabatku Itu bisa paham Jujur saja Jujur Jujur Karena apa Karena kalau Masalah barang itu Dari mana ya kan Kita tidak tahu ya kan Kecuali Yang disebut penadah itu kan Udah tahu itu barang curian Udah tahu itu barang Hasil tidak pidana Sambil jalan ya Sahabat Udah Kita mau makan soalnya Udah tahu itu Tindak pidana Tapi Apa namanya Tetap kita Tadah gitu Itu barang Tetap kita tampung Itu barang Ya kan Nah itulah penadah Kalau kita tidak tahu Itu barangnya Tidak nyambung Antara transaksi kita Sama tindak pidana Yang dilakukan Ya Fine-fine aja 2 5 6 4 4 6 7 ul Terima kasih. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat ya di channel saya. Ada di komentar masalah video saya yang haaswana adalah ibunya ya. Saya coba menanggapi sedikit. Dari ibu Octavia Mentari Putri. Anak saya perempuan umur 3 tahun tetapi haaswana jatuh di bapaknya. Terus saya bertanya, jatuh karena putusan pengadilan kah? Oke, dijawab ya karena putusan pengadilan padahal saya tidak ada salah apapun yang membuat hak saya sebagai ibu dicabut. Waktu sidang menggunakan pengacara enggak bu? Saya tanya belum dijawab ya sama ibu tapi saya cuma jawab ya. Jadi gini, secara undang-undang hak aswana yang belum memayis di atas 12 tahun itu adalah hak ibunya. Hak ibunya. Nah, hak ibu itu bisa dicabut kalau memang ada kesalahan. Sepanjang tidak ada kesalahan seharusnya ya. Seharusnya itu setidaknya secara perintah undang-undang, ibulah yang berwenang untuk memegang hak asw itu. Baik di kompilasi hukum Islam. Ini kita bicara kompilasi hukum Islam ya. Karena itu ada di peraturan dokulasi hukum Islam, KAI. Setidaknya, hakim itu memberikan putusan itu sesuai apa yang diajukan dan juga fakta-fakta persidangan biasanya. Jadi pastikan saksi yang diajukan. Kalau kita yang mengajukan gugatan, ya berarti urayan gugatan itu harus betul-betul sempurna. Nah, saksi-saksinya yang diajukan. Nah, juga pada saat pihak tergugat itu melakukan bantahan seperti esensi, ya. Sudah gitu. Duplik, ya. Sudah gitu bantahan-bantahan yang lainnya. Ya, seharusnya. Ibu harus piawai juga untuk meyakinkan hakim bahwa ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Hingga akhirnya harusnya dicabut. Hak aswana itu menjadi tidak dicabut. Sudah gitu, alat bukti itu harus dikuatkan bahwa ibu itu bertanggung jawab. Mengenai nafkah tetap adalah kewajiban ayah, ya. Ibu itu boleh mengasuh. Dan tidak ada kewajiban untuk ibu itu memberikan nafkah sebenarnya. Itu sifatnya hanya nurani yang juga, ya, poin plus, ya. Di dalam mengajukan. Tapi kalau ibu tidak mengajukan, suami yang mengajukan gugatan itu terhadap ibu, supaya akas itu jatuh ke tangan suami. Yang harus ibu lakukan itu, kalau tidak mampu memang harus cari pengacara yang mumpuni, ya. Yang bisa membantah dari daril apa yang dituduhkan suami. Kalau tidak, ya bisa saja. Mengabulkan, mencabut hak asunya ibu secara undang-undang dan diberikan kepada ayah. Misalnya, dalam putusan pengadilan di tingkat awal, apabila kita tidak terima dengan putusan itu dan kita dirasa tidak adil, maka kita masih ada kewenangan untuk banding, ya. Pada saat itu, pastikan menajukan banding, jangan lewat. Setelah banding, ada upaya umum, kasasi, ya. Sampai dengan peninjauan kembali. Jadi, kalau misalkan ibu mengakuas, ya, ada waktu untuk ibu mengajukan banding, dan silakan menajukan banding. Tapi, kalau misalkan, ya, kalau misalkan waktunya juga sudah lewat, ya, supaya hukum ibu itu hanya memohon untuk mahkamah agung meninjau kembali putusan itu. Dan ibu harus menyertakan alat bukti yang baru, bahwa biasanya ibu tidak bersalah dan lain-lain yang belum diukap di dalam pengadilan. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu, ibu bisa pas ikuti terus, ya, bu, channel ini. Buat sahabat-sahabat juga, ya. Kita coba cari lagi, ya. Kita coba cari. Saya terlulit hutang sama rentenir. Bunga bertambah. Sedangkan saya sudah membayar bunga tiap bulan. Sudah melebih pomo tersebut. Oke. Kalau Anda masih ditagih, Anda bisa laporkan pemerasan ke kantor polisi. Jadi, buat sahabat mutiah liat, kalau Anda minjam uang ke rentenir-rentenir yang masih nagih dan merasa pembayarannya sudah lebih fokok, tidak ada perjanjian yang mengikat, dan lain-lain, Anda berantun laporan-lain polisi, ya. Terus, apa lagi ini? Yang belum saya jawab, mana? Sudah ya, seperti sudah semua, ya. Sudah ya, saya rasa pertanyaan sahabat-sahabat, sudah saya jawab semua. Kalau ada yang belum saya jawab, tulis di kolom komentar, ya. Edukasi kita kali ini adalah mengenai apakah laporan polisi yang mengadang-adang, ya, atau laporan polisi yang alat buktinya tidak cukup, ya, yang alat buktinya masih kurang, yang bisa dikurang tidak terbukti, ya, itu bisa berbalik, ya. Bisa berbalik ke kita. Pertanyaannya yang gitu, ya. Jawabannya, di pasal 220 KUHP, ya, sahabat-sahabat. Jadi, sahabat-sahabat, barang siapa memberitahukan atau mengadukan, ya, bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, ya. Padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Berarti laporan bohong, ya. Dia acam dengan pidana penjara paling lama, 1 tahun 4 bulan. Jadi, kalau kalian itu melaporkan seseorang, sementara yang kalian laporkan itu karena kebencian atau nggak suka sama seseorang, atau kalian dilaporkan orang, terus kalian nyari celah untuk melaporkan balik dia, tapi padahal itu cerita itu karangan bohong belakang, ya. Itu kalian diancam dengan pasal 220 KUHP itu bisa diancam dengan pasal itu, ya. Bisa dikenakan pasal itu, ya, sahabat-sahabat. Lalu di pasal 3.17 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, ya, kepada penguasa, ya, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini di luar ITE, ya. Jadi ini kalau masalah kalian melaporkan polisi seorang, tapi pengaduan itu borong. Jadi jangan lakukan itu, ya, artinya jangan pernah nekat melaporkan seseorang kalau kalian tidak mendapatkan cukup bukti dan unsurnya benar-benar penuhi. Konsultasikan kepada lawyer, orang yang mengerti hukum, apakah tindakan ini melanggar pidana atau enggak, kalau bisa saya laporkan atau enggak, tapi cukup tidak buktinya, konsultasikan dulu supaya tidak menjadi bumerang, ya. Oke, perubasan ini udah, ini udah, sekarang kita obrolan santai. Nah, sudah, lo, nanya apa mau gue dong sambil kita makan santai, ya. Oke, Mas Dodok, tanya apa, Mas Dodok? Anggir, Pak. Oke. Mengenai apa? Mengenai kenapa gue pengacara kopi gondong, gitu, atau apa. Nah, pertanyaan ini kira-kira sedih makan, ya, sahabat-sahabat. Ayo, lo tanya, Pak. Gue bebas, nanya apa aja. Perjalanan gue, apa, bebas deh. siopun, siopun, siopun. Track yang sama, siopun, siopun. selamat menikmati 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 selamat menikmati